Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Nelul Fadli Dari 3DPJKR, NPM saya 19.10.6.3.10.70.105 Disini saya akan menjelaskan tentang model strategi pembelajaran penjas Jadi, strategi pembelajaran penjas itu dibagi menjadi 4 Yang pertama, model belajar kerjasama atau cooperative learning model Yang kedua, model pendekatan taktis Yang ketiga, model mengajar inquiry Yang keempat, model mengajar teman sebaya Yang pertama, ada model belajar kerjasama atau cooperative learning model Pengertian model pembelajaran cooperative menurut Davidson dan Warsam Pembelajaran cooperative adalah model pembelajaran yang mengelompokkan siswa Untuk tujuan menciptakan pendekatan pembelajaran yang berefektivitas Yang menintegrasikan keterampilan sosial yang bermuatan akademik Tujuan model pembelajaran cooperative Yaitu adalah hasil belajar akademik siswa meningkat Dan siswa dapat menerima berbagai keragaman dari temannya Serta pengembangan keterampilan sosial Johnson mengatakan bahwa tujuan pokok belajar cooperative adalah Memaksimalkan belajar siswa untuk peningkatan prestasi akademik Dan pemahaman baik secara individu maupun secara kelompok Yang kedua, model pendekatan taktis Pendekatan taktis mendorong siswa untuk memecahkan masalah taktik dalam permainan Masalah ini pada hakikatnya berkenan dengan penerapan keterampilan teknik Dalam situasi permainan Dengan demikian, siswa makin memahami kaitan antara teknik dan taktik Keuntungan lainnya Pendekatan ini tepat untuk mengajarkan keterampilan bermain sesuai dengan keinginan siswa Tujuan utama dari pendekatan taktis dalam pengajaran permainan adalah Untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep bermain Model mengajar inquiry Model pembelajaran inquiry diciptakan oleh Suchman Tahun 1962 Dengan alasan ingin memberikan perhatian dalam membantu siswa menyelidiki secara independen Namun dalam suatu cara yang teratur Ia menginginkan agar siswa menanyakan mengapa sesuatu peristiwa itu terjadi Memperoleh dan mengolah data secara logis Dan agar siswa mengembangkan strategi intelektual mereka untuk mendapatkan sesuatu yang baru Inquiry adalah sesuatu pencairan makna Yang mensyaratkan seseorang untuk melakukan sejumlah operasi intelektual untuk menciptakan pengalaman Pada prinsipnya Model inquiry merupakan model yang menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa di samping juga pada guru Dan yang terutama Dalam model inquiry ini adalah Siswa didorong untuk terlibat secara aktif Dalam menyelesaikan sesuatu topik permasalahan Hingga sampai pada suatu kesimpulan Yang terakhir yaitu model mengajar teman sebaya Proses pembelajaran seharusnya menempatkan siswa sebagai subjek mempunyai potensi dasar masing-masing yang dapat berkembang Bukan sebagai objek yang hanya dapat dibentuk semau pendidik Mereka membutuhkan dorongan eksternal untuk menumbuh kembangkan potensi internal siswa Setiap pendidik harus memiliki pemahaman bahwa semua siswa memiliki kelebihan atau potensi yang bervariasi untuk berhasil Jadi keberhasilan itu merupakan sebuah permata yang dapat menjadi milik semua orang Karena keragaman potensi atau kemampuan yang dimiliki siswa dalam memahami sebuah konsep Sering menimbulkan masalah Antara lain kadang ada siswa yang sangat cepat memahami dan ada yang merasakan kesulitan Tetapi mereka segan bahkan mereka takut untuk bertanya kepada guru Apalagi kalau guru tersebut kurang menyenangkan